Nah jadi aliran Petro Voodoo inilah yang menciptakan zombie-zombie Dengan menggunakan tubuh atau badan orang yang sudah meninggal Namun dihidupkan kembali oleh pendeta Voodoo Dimana para zombie ini sudah kehilangan kesadaran, kecerdasan, dan juga jiwanya Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini So guys gimana kabar kalian? Semoga semuanya pada sehat Jadi untuk di video kali ini aku sengaja nih pake pakaian hitam Dandanan agak acak-acakan, rambut acak-acakan, disiran enggak, cuma pake tangan doang Biar pas, biar cocok gitu, biar menghayati sesuai dengan materi yang akan aku bahas kali ini So guys kalian pernah gak sih denger yang namanya Voodoo? Pasti walaupun kalian gak terlalu tau artinya pasti kayak pernah gitu lah ya Dengar di film, atau di buku-buku cerita, atau di internet Dan mungkin kebanyakan dari kalian mengira bahwa Voodoo ini mungkin sejenis santet gitu Santetnya Amerika Tapi ternyata gak banyak yang kalian tau nih tentang fakta-fakta dari Voodoo Jadi Voodoo ini gak seperti apa yang kalian pikirkan Ya pokoknya intinya Voodoo ini gak sejahat yang kalian bayangkan Dan untuk di video kali ini aku akan membahas nih mengenai fakta-fakta dari Voodoo yang gak banyak orang ketahui Dan juga aku mau ngasih tau bahwa ternyata ada pasar Voodoo terbesar di dunia Oke, pasar Voodoo Oke, tapi tahan nanti-nanti Aku mau jelasin dulu fakta-faktanya ya So let's get started Oke, untuk fakta yang pertama Ternyata Voodoo itu bukanlah ilmu hitam apalagi santetnya Amerika Jadi mungkin kalau kalian nonton di film-film tuh Voodoo itu adalah boneka yang bisa menyakiti seseorang Atau ilmu yang bisa menyakiti seseorang Sejenis si sihir Si sihir lagi salah kan? Semacam pembiayaan setan Atau apalagi yang bisa mengendalikan seseorang So guys, buang jauh-jauh pemikiran itu Karena Voodoo ini ternyata adalah sebuah agama Yang berasal dari benua Afrika dan sudah ada sejak zaman prasejarah Dan yang lebih menjengangkan lagi Ternyata gereja katolik menerima adanya Voodoo ini Hal ini ditunjukkan ketika Paus Yohanes Paulus II Menghadiri sebuah upacara Voodoo pada tahun 1993 Dan mengakui kebaikan mendasar dalam ajaran dan juga praktek Voodoo Dan Voodoo ini juga sebenarnya tentang penyembuhan Dan juga herbalisme bukannya ilmu untuk menyakiti seseorang Dalam ritual Voodoo nih mereka akan memanggil arwah untuk meminta bantuan Agar bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga yang terluka Penyembuhannya bisa bersifat spiritual maupun fisik Dan katanya nih politisi Voodoo ini juga bisa menyembuhkan patah hati Oke oke ini informasi penting nih buat kalian yang lagi patah hati Coba nyari obat yang kapoting gak ada Ke dokter juga gak bisa Mungkin bisa coba Voodoo ini Tapi gak ada di Indonesia ya Voodoo ini juga dikatakan dapat merubah keberuntungan seseorang Agar menjadi lebih baik Dan juga dapat menyembuhkan badan Dan next kalian percaya gak sih sama yang namanya zombie Itu loh mayat hidup yang di film-film Yang kalau mereka gigit temannya nih di bagian leher Virus zombie itu akan menyebar ke temannya Dan temannya itu akan menjadi mayat hidup lagi Dan ternyata di dunia Voodoo nih zombie ini benar-benar ada Tapi zombie disini gak makan kalian ya Kayak di film-film santai-santai Jadi nih ya Voodoo ini dibagi menjadi dua Ya istilahnya ada ilmu hitam dan ada ilmu putih gitu lah Tapi kalau di dunia Voodoo ini ada namanya Rado Voodoo dan juga Petro Voodoo Rado Voodoo ini digambarkan sebagai ritual yang damai Atau nama lainnya ilmu putih Sedangkan kalau Petro Voodoo nih itu lebih berbahaya Karena menggabungkan ilmu hitam Dan lebih terpaku pada kutukan kematian dan juga menciptakan zombie Nah jadi aliran Petro Voodoo inilah yang menciptakan zombie-zombie Dengan menggunakan tubuh atau badan orang yang sudah meninggal Namun dihidupkan kembali oleh pendeta Voodoo Dimana para zombie ini sudah kehilangan kesadaran Kecerdasan dan juga jiwanya Si pendeta Voodoo ini menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal itu Dengan menggunakan bubuk misterius Yang terbuat dari tengkorak bayi yang sudah dihancurkan Kadal biru, kodok, icing pi atau sejenis anggur eksotis Dan juga racun ikan buntal Dan si zombie inilah nantinya akan dipekerjakan sebagai budak guys Jadi mereka nggak bakal bisa nyerang kalian Apalagi loncat dari satu kereta ke kereta lain Ngejar-ngejar kalian Nggak mungkin banget karena mereka dikendalikan ya Mereka dijadikan sebagai budak Selanjutnya mengenai boneka Voodoo Lihat di TV aja boneka Voodoo udah serem lah ya Dimana kalau itu boneka ditusuk Orang yang dilambangkan oleh boneka itu bakal sakit gitu nggak sih guys Tapi nyatanya boneka Voodoo ini digunakan sebagai representasi diri seseorang Dimana bisa mewakili diri kalian Dirinya seseorang Misalnya ya, misalnya ada upacara atau ada meeting Terus kalian nggak bisa datang Kalian bisalah taruh boneka ini di sana Sebagai perwakilan diri kalian Dan untuk menambah daya tarik dari para roh Agar membuka diri pada boneka Dan juga mengabulkan keinginan kalian Biasanya seikat rambut Rambut orang itu akan ditusukkan di boneka ini Dan rambut inilah yang ternyata sering jadi salah paham bagi banyakan orang Padahal sebenernya cuma simbolis aja Tapi dikira malah mau santet, malah mau guna-guna Oke itu dia tadi fakta menarik Fakta unik yang nggak banyak orang ketahui mengenai Voodoo Dan sekarang aku ngajak kalian buat ngeliat pasar Voodoo terbesar di dunia Oke jadi ini merupakan salah satu pasar atau supermarket Voodoo terbesar dan terlengkap di dunia Yang berlokasi di kota Lome, Togo, Afrika Dan pasar ini sering disebut sebagai rumah sakit bagi masyarakat Togo Pasar ini sudah ada sejak abad ke-17 Dimana sebanyak 60% masyarakat di sana masih mempraktekan agama Voodoo sebagai pengobatan Dan kalau datang ke pasar ini aku mau kasih tau dulu nih Kalau datang ke pasar ini kalian nggak bakal ngamuin yang namanya sayur, daging, sembako, beras, makanan enak Atau apalah gitu yang bisa bikin kenyang Jangan suruh rumah kalian buat datang ke pasar ini ya Karena kalau kalian datang ke tempat ini nih, ke pasar ini Kalian akan mencium bau busuk yang sangat menyingat dari barang dagangan di sana Ya gimana enggak orang yang dijualnya tengkorak monyet, tengkorak buaya, tengkorak anjing, mumi kelelawar, organ-organ dalam Organ dalamnya hewan ya, bukan manusia Terus ada tanduk kerbau, bangkai ular, boneka Voodoo Karena ini pasar terbesar, pasar Voodoo terbesar Jadi ada boneka Voodoo, sampai ini ada kaki gajah Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, masa aku sebutin satu-satu sampai besok nggak selesai-selesai tau ini Kok jadi medok begini kan? Ya pokoknya semua jenis peralatan sihir, peralatan dukun, peralatan pengobatan secara agama Voodoo Pokoknya bisa banget kalian dapetin di pasar ini Tapi aku ingetin lagi untuk barang-barang yang dijual di sini Buat sihir putih, bukan hitam No endorse ya, ini bukan di klan pasar Hanya mau beritahu gitu Tapi walaupun barang dagangannya agak mengerikan Barang-barang dagangannya di sini tersusun rapi Para pedagangnya juga ramah Dan kalau kalian mau belanja ke sana, bisa nawar kok nggak usah khawatir Di tempat ini kalian juga bisa menyaksikan upacara Voodoo tradisional Dimana seorang penari akan dibuat kesurupan Dan kehilangan kendali atas tubuhnya Oke, sekarang aku mau kasih tau nih cara belanja di pasar ini Siapa tau kalian ada yang tertarik Jadi ini berlaku untuk para wisatawan Ataupun pendeta Voodoo yang udah sering kesana Jadi nih ya, begitu kalian sampai di pasar Kalian jangan langsung milih barang dagangan Kalian harus konsultasi dulu sama pendeta yang ada di kiosk-kiosk di sana Maunya ramuan yang kayak gimana Maunya jimat yang kayak gimana Setelah itu barulah ramuannya akan diracik langsung di tempat itu Dan untuk pemakaian dari ramuan ini sendiri bisa dengan cara dioles ataupun diminum Dan aku mau kasih tau juga nih contoh yang cukup menarik nih Misalnya satu barang, kasiatnya apa gitu ya Aku kasih tau ya biar kalian nggak kepo Jadi katanya kalau kalian kesana beli tangan simpanse dan juga tangan gorila Terus diramu menjadi satu nih Akan membuat penjaga gawang tim sepak bola nih makin jago Oke mantap, keren ini mah keren Bagi kalian yang suka sepak bola Atau mungkin kalian memang biasa dapet tugas nih sebagai penjaga gawang Mungkin boleh kali ya coba ramuan ini Oke itu dia sedikit mengenai fakta unik voodoo dan juga pasar voodoo terbesar di dunia So apakah kalian sudah pernah berkunjung ke tempat ini Atau mungkin kalian ada rencana untuk berkunjung Dan kalau ada dari kalian yang mau menambahkan bisa banget tulis di bawah Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Balik beli potet kan ngomongnya And see you on the next video, bye